Zaman sekarang, popularitas itu nomor satu. Orang-orang rela melakuin apa aja supaya populer, dikenal orang viral. Dan ya, hal itu juga gak jauh dari dunia sekolah. Aneh. Dan ini aku. Ya syukurlah, kalau aku sekarang gak seperti me... Hei, apaan sih belajarmu mulu? Udahlah, ini kan udah jam istirahat. Eh iya, itu nanti kita belajar musik Indonesia. Jadi aku belajar dulu deh. Lagian nanti materinya kan mesti kasih sukuisi. Jadi aku mau coba-coba dulu bikin kuisinya. Oke, kerajinan kamu. Udahlah, nanti aja. Ya udah deh, aku mau ke kantin. Mau nitip gak? Gak usah deh, makasih. Oke deh. Ayo, kita lanjut di luar, teman-teman. Aneh. Ya, ya, ya. Yang namanya anak laki-laki, berarti sangat identik dengan bola. Apa sih gunanya? Dimana-mana bola. Heran. Dan ini aku. Suara petikan ini, lebih menyenangkan, dibanding permanda yang menyerahkan mereka. Syukur. Aku gak perlu capek kayak mereka. Bola, bro. Udahlah, sini. Nangkap bola, cuman, Pak. Bisa kayak mana mau main sama kami. Tapi tadi kan. Udah, udah, udah. Turut saja gitarmu itu. Aku merasa sendiri lebih baik. Menulis apa saja yang aku mau. Hanya saja, ya, aku bingung. Gimana mengeluarkan ide ini, agar jadi karya. Eh, Bintang. Ngapain kamu di sini? Apa-apa. Nih, buat kamu. Tadi aku beliin di depan, di situ si Bobby. Taunya aku pulang, dia udah hilang. Bener nih ya, aku ambil nih. Tapi kamu jangan minta bayarin nanti loh. Enggak. Tenang aja. Terus gimana? Apanya yang gimana? Ya itu. Yang kamu tuh tulis dari kemarin. Oh ini. Ah, sudahlah. Ini hanya pusi biasa kok. Lagian maknanya juga gak ada. Namamu sendiri pun sebenarnya hanya sebuah kata biasa. Kamu yang membuat itu bermakna. Udah. Orang aneh-aneh aja kamu lihat aku. Aku pulang dulu. Tapi udah, makin siang tuh. Aku. Bukalah Bintang. Itu hanya sebuah kata biasa. Yang diambil untuk memberi nama seorang bayi kecil. Beberapa tahun lalu. Dan ini tugasku. Untuk membuat nama itu bisa bersinar. Bintang! Sini, sini. Jadi gini, kamu tahu YouTube kan? Aku mau kita kolaborasi nih. Aku mau buat konten di YouTube. Makanya aku ngajakin kamu kesini buat bicara ini. Kamu kan pintar main gitar. Nanti deh, kami-kami yang ngatur untuk YouTube-nya. Sri. Gini ya. Aku bukan gak mau buat konten YouTube, IG, Facebook, apalai itu ya kan? Masalahnya, aku mau bikin. Tapi aku tidak mempunyai ide untuk menyeluruhkan permainan musikku ini. Oh gitu. Dimana dong? Eh, aku ingat seseorang. Siapa? Ada-ada. Iya, aku ingat. Nanti aku hubungi kamu. Mau ngapain sih? Bener loh ya. Jangan macem-macem. Diem deh. Coba kamu lihat di sana ada apa. Lapangan bola. Iya, bener. Kayak gitu. Kan mana tahu setelah aku ajakin kesini kamu dapat inspirasi. Kayak ngeliat-liat lapangan bola gini. Aku ngajakin kamu itu kesini karena tadi pas pulang sekolah, aku liatin kamu, kamu itu jalan termurung. Kayak orang bingung gitu. Makanya aku ajakin kamu kesini. Aku pikirkan kamu penat ngerjain tugas puisi di sekolah. Jadi itu sih alasannya, supaya kamu juga dapat inspirasi. Aku bukan gak dapat inspirasi, Michael. Duduk di rumah pun, aku bisa kok bikin puisi. Tapi, yang aku pikirkan sekarang... Masa iya sih, puisi-puisi ku yang banyak itu harus jadiin tugas aja atau koleksi aja? Aku lagi bingung mikirin hal lain apa yang bisa aku bikin dari puisi ku. Aku, Monica. Kalau aku liat lapangan bola ini. Aku ingat main kursal sama teman-teman aku. Kan, mulai deh. Kan di dalam permainan bola kan pasti main yang namanya secara tim. Coba deh kamu bayangin. Kalau mereka main sendiri-sendiri. Kan gak bisa menang. Intinya itu kerja sama tim. Jadi, sekarang aku harus apa? Intinya, kamu perlu kerja sama. Tapi gimana ya? Oh, iya. Aku ada kontaknya nih. Bentar ya, aku kirim. Sekarang, Ibu akan kasih tugas kepada kalian. Di puisi yang kalian buat kemarin itu, nanti kalian buat ada nada-nadanya begitu. Dibuat musikalisasi puisi ya, Bu? Bukan. Bukan itu. Dibuat lagu kan? Nah, iya. Benar. Puisi-nya dibuat menjadi lagu. Puisi jadi lagu. Emang mau bikin apa? Kasih nada di pisimu. Pasti lebih indah. Halo? Ya, inilah yang akhirnya terjadi. Terus terang, aku bingung harus bilang apa. Oh, iya. Kami gak cuma berempat doang lho. Iya. Pada akhirnya, kami ngajakin beberapa temen untuk kolaborasi juga bareng kami. Yang pasti, kita gak akan nonjulin diri kita masing-masing. Karena ini bukan tentang aku, kamu, atau bahkan dia. Ini tentang kita. Kita awalnya tak lama, kita baksing ayah marah. Jangan kan berselamat, samaan saja tak pernah, hampir menutup hari yang cerah. Kita sadar diri lemah. Kita bisa saja kalah. Memang tak pernah sama, tapi ada saat susah. Kita memulai saling menghapus lelah. Kita tercipta sempurna, walau tak serupa. Ku bukan yang utama, atau kamu bahkan dia. Karya yang indah tercipta, itu semua karena kita. Kerja sama. Kerja sama.